Intro Direktural Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memperpanjang pemberian stimulus berupa insentif pajak dalam rangka penanganan dapak COVID-19 hingga Desember 2020 Rincian perluasan dan perubahan prosedur pemberian fasilitas terdiri dari insentif PPH Pasal 21 DTP diberikan kepada karyawan di perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang industri tertentu Perusahaan mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dan perusahaan di kawasan berikat Artinya, karyawan dengan MPWP dan penghasilan bruto bersifat tetap sementara ditentukan tidak lebih dari 200 juta pada sektor-sektor tersebut akan mendapat penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong Sementara, jika WP memiliki cabang maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPH Pasal 21 cukup disampaikan WP Pusat dan berlaku untuk semua cabang Untuk fasilitas insentif bagi UMKM yakni pajak penghasilan final tarif 0,5% ditanggung pemerintah maka WP tidak perlu melakukan setoran pajak Tak hanya itu Pemotongan atau pemungut pajak juga tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM Untuk insentif pembebasan PPH Pasal 22 no import diberikan kepada WP yang bergerak ke salah satu dari 721 bidang industri tertentu Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami Jangan lupa ya Terima kasih telah menonton